Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah sahabat nabi yang pingsan saat puasa, siapakah dia? Kais bin Shirmah al-Ansyori namanya Sahabat Rasulullah SAW yang satu ini berasal dari golongan kaum Ansor Kala itu pada bulan Ramadan, suhu udara di Madinah sangat terik Sampai-sampai, panas matahari terasa seperti menyengat tubuh Setelah selesai bekerja tepat pada waktu berbuka Kais pulang ke rumah dan bertanya kepada sang istri Apa kita punya makanan? Si istri yang tidak berpuasa karena tengah haib Menjawab Kais dengan perasaan sedih bahwa tidak ada makanan di rumah Merasa tak tega, ia berkata Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu Dikisahkan dalam buku pesona ibadah nabi oleh Ahmad Rafiq Usmani Sang istri lalu pergi mencari makanan untuk Kais Merasa lelah setelah seharian bekerja Kais pun tertidur pulas Sekembalinya si istri membawa makanan Ia merasa tak tega membangunkan suaminya yang tengah terlelap Karena seharian bekerja Akhirnya, tidurlah Kais semalaman tanpa berbuka Walau begitu, keesokan harinya Kais tetap berpuasa Alhasil, pada tengah hari dirinya jatuh pingsan karena belum makan dan minum sejak kemarin Peristiwa tersebut lantas sampai ke telinga Rasulullah SAW Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu Mereka adalah pakaian bagimu Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsungu Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam Tetapi, janganlah kamu campuri mereka itu Sedang kamu beritikaf dalam masjid Itulah larangan Allah Maka janganlah kamu mendekatinya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia Supaya mereka bertakwa Mengutip dari buku Bekal Ramadan dan Idul Fitri II oleh Syed Mahadir LCMA Pada ayat tersebut dijelaskan terkait benang putih dan benang hitam Maksud dari kata benang ialah gelapnya malam dan terangnya siang atau fajar Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Adi bin Hatim Rodiawullahu Anhu Ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai maksud dari benang putih dan benang hitam pada surah Al-Baqarah ayat 187 Beliau bersabda Bukan, akan tetapi ia adalah gelapnya malam dan terangnya siang, fajar Hadith Riwayat Bukhori Pada zaman itu, puasa Ramadan baru diwajibkan sehingga belum ada ketentuan jelas terkait batasan-batasan kapan diperbolehkan makan minum serta kapan tidak boleh Sebagian sahabat yang berpuasa bahkan tertidur sebelum berbuka hingga sepanjang malam Ada juga yang tertidur lelap sampai-sampai tidak melaksanakan sahur Namun tetap harus puasa keesokan harinya, seperti yang dialami oleh Kais bin Shirmah Dengan demikian, turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 menjadi pedoman bagi kaum muslimin menjalankan puasa Ramadan Terlebih, pada ayat tersebut dijelaskan mengenai waktu berpuasa Ramadan Yaitu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari Itulah tadi kisah sahabat Nabi yang pingsan saat berpuasa Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!